Intro Inilah suasana di sebuah rumah kawasan Jalan Hang Tua Sidoarjo yang setiap harinya selalu dipenuhi dan didatangi oleh warga untuk sekedar membeli hingga merasakan lumpur yang satu ini. Sejak mulai buka, pukul 7 pagi, hilir mudik warga datang membeli jajanan kue lumpur Sidoarjo Lusi. Bahkan, banyak dari warga sengaja datang lebih awal agar tidak kehabisan kue enak ini. Usaha rumahan milik Lili ini mulai berdiri sejak 13 tahun lalu. Awalnya, warga hanya mengenal sebagai kue lumpur. Seiring terjadinya luapan lumpur Sidoarjo di kecamatan Porong Sidoarjo, kue lumpur buatan Lili ini pun kemudian dikenal sebagai kue lumpur Sidoarjo atau Lusi. Bahkan, kue lumpur ini menjadi salah satu kue lumpur Sidoarjo. Bahan dasar dari kue ini sendiri terdapat adonan telur, santan kelapa, dan tepung terigu, hingga diberi isian serpihan kelapa muda. Cara memasaknya pun unik dengan menggunakan kompor dan arang di bagian atas untuk menciptakan matang yang merata di kue lumpur ini. Kelezatan yang tercipta dari rasa manis yang pas, lembutnya adonan, hingga tak ada rasa amis sedikit pun, meski berbahan telur, menjadikan kue lumpur Sidoarjo ini memiliki cita rasa yang khas. Dibuat oleh-oleh besok. Dibawa ke mana? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Banyak asik. Kenapa kok milih oleh-oleh lumpur? Ya, mintanya yang di sini. Gimana? Karena rasanya? Iya, rasanya enak, kuris, manis. Sudah sering ya, Bu? Iya. Untuk oleh-oleh mas, saya kan di Malang, jadi beli oleh-olehnya di sini. Misalnya kan kue lumpur kan kasih doarjo, apalagi punya bulilik itu kayaknya enak. Katanya dari sana-sana itu enak. Gimana rasanya? Enak gitu, gurih, empuk, manis. Lilik pemilik kedai kue lumpur ini mengaku, seharinya mampu membuat 2.000 hingga 6.000 kue lumpur yang dia kerjakan bersama-sama dengan keempat anaknya. Tak hanya tanpa menggunakan bahan pengawet, Lilik tak mengurangi bahan untuk tetap menjaga cita rasanya sejak 13 tahun lalu. Meski harga bahan baku pembuatan kue lumpur setiap tahunnya meningkat. Sejak tahun 2006, sampai sekarang itu berapa tahun ya? 13-14. 13 tahun. Terhadap ini ya enak menentu, kadangnya 2.000, kadangnya lebih dari 2.000. Diak kami serpihnya, pembeli sama pemesan. Untuk sebungkus kue lumpur original berisikan 10 kue, Anda cukup menebusnya dengan harga 26.000 rupiah saja. Dan untuk kue lumpur spesial berisikan serpean kelapa muda, Anda cukup membelinya dengan harga 31.000 rupiah saja. Para pemburu kue lumpur Sidoarjo ini tidak saja dari sekitaran kota Sidoarjo, namun banyak juga penikmatnya dari berbagai kota besar, seperti Surabaya, Gersik, Malang, Jember, yang hanya ingin menikmati sendiri kue lumpur Sidoarjo atau dijadikan oleh-oleh untuk keluarga dan handai taulannya. Bagi Anda yang ingin menikmati lezatnya kue lumpur ini, Anda bisa datang langsung ke lokasi yang jaya di Atal Jawa, yaitu sekitar 1 km dari pusat Jatah Sidoarjo. Al-Ansori, melaporkan.